Di dalam sebab bola, faktor laki juga ada. Dan itu kalau sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, beda zaman sampai dulu, belum ada yang namanya Fari itu. Nah kalau sekarang kita tidak bisa menyalahkan lagi wasit. Kalau dulu bisa. Kenapa? Karena mengandalkan kejelian dan kecermatan dari penglihatan seorang wasit. Dan itu kadang-kadang ditentukan oleh seberapa jarak antara wasit dengan bola atau pemain yang bawa bola. Nah kalau sekarang sudah adalah kontrol yang namanya Fari itu. Nah kalau kita lihat memang itu posisi offside, itu satu. Yang kedua ketika Rido di Bekartu Merah, kalau kita memang lihat itu bahwa memang itu terjadi benturan. Tapi kelihatan kakinya itu tidak ditarik gitu. Jadi itu kontrol dari Fari itu memang sangat objektif. Itu tidak bisa kita serahkan wasit. Kalau dulu bisa kita serahkan wasit. Jaman saya dulu kan paling banyak memprotes wasit. Apalagi waktu di Malaysia ketika kita piala FF 2010, kita melawan Malaysia itu saya protek keras pada wasit, pada panitia dan sebagainya. Nah kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, di mana ada alat bantu, saya kira itu sangat sudah fair play sudah dijunjung tinggi dalam pertandingan sepapun. Termasuk mengenai Sinteyong, pelatih yang mendapatkan kartu kuning? Ya, itulah peningkatan kualitas kedisiplinan fair play daripada sepapun kita. Dan itu bagus. Dan ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi pemain-pemain kita. Kalau dulu pemain-pemain kita men-tackle keras saja, belum tentu wasit memberikan kartu. Kalau sekarang sedikit saja tackle, sudah sebuah pelanggaran. Dan kapal itu dianggap keras, maka ada alat kontrolnya yang banyak Fari itu. Di luar itu banyak beredar di sosial media, bahkan juga ketika pada waktu itu kita dapat tesimoni dari pencipta mula Indonesia yang menaksikan langsung pertandingan di Qatar. Pada saat itu mengatakan bahwa wasitnya itu ketika memutar video untuk melihat ada pelanggaran atau tidak, giliran yang kita mengenai Rido, kemudian juga mengenai offside tadi. Videonya diputarnya begitu lambat, tapi giliran ketika misalkan Uzbek ada pada saat itu diduga melakukan kecurangan, di videonya diputarnya lebih cepat. Nah itu ada hal-hal yang dirasa agak janggal dan ada subjektifitas di situ. Itu memang bahagian daripada Yurifari itu untuk lebih meyakinkan wasit di lapangan terhadap presiden terjadi. Tapi memang menurut saya juga ada satu hal yang kurang ya, yaitu ketika siapa pemain kita itu di apa namanya, di tackle yang tadinya checking penalti, ya ternyata pelanggaran pun tidak. Menurut saya ini keliru. Dan ini tidak diputar parnya itu, tidak diputar berluang-luang. Itu mesti kan pelanggaran harusnya. Harusnya perikik gitu. Tapi memang banyak ya Pak ya, kasus-kasus misalkan kalau kita lihat di luar sana, wasit-wasit yang berlakunya tidak adil begitu. Ya sebuah pertandingan itu memang dituntut untuk fair play. Tetapi wasit itu kan manusia biasa. Tapi kalau sekarang sebuah bola kita disuruh luar biasa dibanding zaman saya dulu. Luar biasa karena ada alat kontrolnya, ada pembanding ya. Kalau dulu kan sama sekali tidak ada. Andai kan tidak ada par, pasti gol kita disahkan. Nah begitu pun waktu kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan kita diuntungkan ya. Far itu juga menganulir daripada gol Korea Selatan. Jadi menurut saya sekarang ini sudah bagus lah. Sudah bisa memberikan pelajaran, pemahaman kepada pemain-pemain Indonesia yang dulu dia bermain kasar, dia bermain keras, tidak mendapatkan kartu dari wasit karena dia tahun-tahun dan sebagainya. Sekarang itu tidak ada lagi. Bisa terjadi seperti itu. Dan inilah kegunaan daripada adanya program naturalisasi. Pak Tisa, saya melancarkan program naturalisasi dalam bagian daripada PC 2020 PSSI. Yaitu dalam rangka untuk meningkatkan permainan kita ke high level, permainan kita ke tingkat dunia. Supaya ada transfer skill di lapangan maupun transfer di luar lapangan. Sehingga kita mencanangkan naturalisasi tahun 2010. Dan naturalisasi pertama itu adalah Gonzales. Itu yang pertama kali naturalisasi. Tetapi naturalisasi ini harus dilakukan dengan bijak.